Intro Hai 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 semuanya Yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik Mengenai salah satu artis Indonesia Hmm siapa ya Ya benar sekali yaitu Feral Gramasta ataupun Feral Dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Jumat 26 Mei di tahun 2023 Dan menariknya pada hari itu nama dari Feral Gramasta melakukan kegiatan politik Dan Feral membuat caption ataupun berkata Feral ingin kegiatan politik pada tahun 2024 ditujukan kepada anak muda Dan disitu Feral sempat melakukan pidato Tentang anak muda yang seringkali dipandang sebelah mata ataupun diremehkan Tetapi menurut Feral justru Anak mudalah yang mempunyai rasa nasionalisme dan idealisme Serta perubahan Agen perubahan yang bisa membawa perubahan terhadap bangsa Indonesia Bahkan pada caption yang dibuat oleh Feral Feral juga mengatakan ataupun memberi pesan kepada anak muda Agar jangan pernah takut kepada mereka yang meragukan Sibuklah memataskan diri untuk mencapai kesuksesan Dan jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman Untuk melakukan sebuah kebaikan ataupun beberapa kebaikan Tapi tidak bisa dipungkiri Semenjak Feral Gramasta meninggalkan dunia sinetron Feral Gramasta berencana untuk menyalankan diri Menjadi DPR Republik Indonesia Dan kalau kita melihat Upaya yang didapatkan oleh DPR Menurut akun Instagram yang mempunyai nama Ngomongin uang di Ketua Gaji Pokok memang hanya sekitar 4,2-5 juta Jadi hampir sama dengan UMR Jakarta Yang membedakan antara pendapatan DPR Dengan pendapatan artis adalah Tunjangan di DPR sangat besar Dimana tunjangan jabatan Dari anggota saja bisa 9 juta Lalu ada tunjangan kehormatan Tunjangan komunikasi Dan tunjangan untuk istri anak Uang sidang bahkan ada uang beras juga Dan kalau di total itu sudah mencapai 30 juta Lalu di aspek berikutnya Menurut Instagram Ngomongin uang Juga diberitahu akan ada juga tunjangan Seperti pengawasan dan anggaran Bantuan listrik dan juga telepon yang sangat besar Sebanyak 7,7 juta Bahkan ada biaya perjalanan harian Jadi setiap hari Bisa mendapatkan uang 3-5 juta Dari tunjangan DPR Uang yang sangat besar itu Terkadang banyak orang Melirik untuk terjun ke dunia politik Tetapi menurut pakar politik Yang sudah terjun ke dunia politik Terlebih dahulu mengatakan Rata-rata mereka yang nyalek Itu karena masa kebintangannya sudah meredup Bahkan sudah tidak muncul lagi di layar kaca Dan hal itu ditunjukkan kepada para artis yang terjun ke dunia politik Jadi hal itu juga ditunjukkan kepada Feral Bramastai Teman-teman Dan tidak bisa dipungkiri Ketika Feral Bramastai terjun ke partai politik Dan Feral diwawancarai oleh banyak media Feral mengungkapkan bahwa Feral berencana Maju menjadi calon legislatif DPR Republik Indonesia Di pemilu 2024 ya teman-teman Jadi apa memang benar Feral Bramastai terjun ke dunia politik Karena uang tunjangannya yang sangat besar? Padahal di dalam tahun 2021 Nama dari Feral Bramastai mendapatkan penghargaan Dari alpha under 40 Ataupun generasi Di bawah umur 40 Yang mendapatkan penghargaan Teman-teman Yang telah memberikan impact ataupun dampak Kepada masyarakat yang ada di Indonesia Jadi ketika Feral Bramastai memutuskan Untuk terjun ke dunia politik Kira-kira Apakah sifat dari Feral Bramastai Akan tetap sama seperti dulu Atau Feral Bramastai terjun ke dunia politik Karena uangnya sangat menggiurkan Bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman Dan jika lo di partai politik Tidak mempunyai uang yang segitu banyaknya Akankah nama dari Feral Bramastai Tetap terjun ke dunia politik? Tolong tulis di kolom komentar teman-teman Oke guys jangan lupa untuk kalian semua Subscribe We subscribe Oh yeah jangan lupa subscribe Bye bye I love 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 Y'all play a hater you should love you say Check out the army I love 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 I Sebagai anak muda, terkadang kita suka dipandang sebelah mata, ibu-ibu, bapak-bapak. Orang-orang pada bilang, emang anak muda itu bisa apa sih? Emang artis itu bisa apa sih? Tapi kalau aku justru pemikirannya kebalik. Bukan karena anak muda itu bisa apa, tapi aku berpikir justru karena, justru karena aku anak muda, aku masih punya rasa idealisme. Justru karena aku anak muda, aku punya rasa nasionalisme. Dan justru karena aku anak muda, itu yang aku pikirkan adalah bagaimana bisa menjaga amanat dari orang-orang yang dipercaya sama aku. Dan orang banyak yang bilang, artis itu bisa apa sih? Justru kebalik, justru karena kita artis, kita lebih dikenal masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa kenal kita dari sosial media. Kita track recordnya jelas. Bapak-bapak, ibu-ibu semua kenal keluarga aku seperti apa. Kenal mama seperti apa. Kenal papa seperti apa. Justru karena aku artis, aku tahu gimana rasanya kerja dari pagi sampai pagi. Kita bekerja dari keringat sendiri. Bagaimana capeknya kita bekerja. Jadi kita bisa lebih menghargai harganya kerja keras dan maturi. Justru karena aku artis, kita bisa menghargai itu semua ibu-ibu, bapak-bapak. Apa yang mau nikah bener tahun ini? Hmm, pikirnya sih. Sama siapa emang? Udah ada calon ya? Emangnya kamu udah siap. Kamu haus banget kayaknya. Tantangannya belum dimulai udah segero gitu. Aku haus. Haus akan kasih sana. Tidak apa-apa aku gak yang pertama soalnya aku yang terakhir. Asyik. Terima kasih sudah.